Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik Alhamdulillah yang di rumah juga semoga tetap sehat ya Pada pertemuan Bahasa Indonesia kali ini Kita akan membahas soal yang ada pada buku modul Di halaman 37 Di halaman 37 ada soal uji kompetensi mengenai iklan Slogan dan poster Kita bahas ini Dan sudah sampai pada nomor 11 Ya pada soal nomor 11 Yang di rumah juga silahkan dibuka buku modulnya Halaman 39 soal nomor 11 Kita bahas bersama-sama ya Dalam soal nomor 11 Untuk meningkatkan kepedulian warganya tentang kesehatan Abdullah lurah desa makmur Membuat slogan Slogan yang tepat untuk kegiatan tersebut adalah Jadi disini Kata kuncinya adalah tentang kesehatan Jadi slogan yang dibuat juga mengenai kesehatan Mengenai kesehatan Kira-kira jawabannya yang tepat yang apa? Kalau hijau lingkunganku itu nanti hubungannya dengan penghijauan Dengan penanaman pohon B yang benar ya Gaya hidup bersih cermin perilaku sehat Dilanjut dengan soal nomor 12 Untuk meningkatkan disiplin menjaga kebersihan lingkungan Disini kata kuncinya adalah Kebersihan ya Untuk membuat slogan Mengadakan lomba Tentang kebersihan lingkungan Lomba kebersihan kelas ya Slogan yang tepat Kata kuncinya adalah kebersihan Yang mana jawabannya? Lingkungan bersih Nyaman di hati Itu ya jawaban nomor 12 adalah B Nomor 13 SMP Harapan mengadakan acara pentas seni Dalam rangka syukuran pelepasan siswa kelas 9 Yang telah berhasil lulus ujian tahun 2008 Kalimat slogan yang tepat apa? Agus Kalimat slogan yang tepat Untuk nomor 13 Disini mengadakan Tasya kuran Syukuran melepas siswa kelas 9 Yang berhasil lulus Slogannya apa? Untuk melepas siswa kelas 9 Mengadakan acara pentas seni Pentas seni Merajut Talikasi Jadi kata kuncinya adalah pentas seni Dengan silaturahmi Oke Nomor 14 Untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya Di kalangan para remaja melalui festival musik dan tari daerah Slogan yang tepat adalah Budayaku Budayamu Budaya kita Semua Nomor 15 Nomor 15 Sebagai bahasa resmi Bahasa Indonesia Dikunakan sebagai alat Untuk menjalankan administrasi negara Administrasi negara itu maksudnya apa? Ya penulisan surat menyurat Jadi untuk berpidato Untuk menulis Pidato-pidato dalam bentuk tulisan Ketika berpidato Menulis surat menyurat Surat masuk surat keluar Itu juga menggunakan bahasa Indonesia itu sebagai Administrasi Fungsinya administrasi negara Nah slogan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah Berbahasa Indonesia yang baik dan benar Cermin dari cinta bahasa Jawaban yang tepat apa? D Oke Coba nomor 16 silahkan dibaca oleh Mas Albab Untuk mengajar warga akan menjaga kebersihan lingkungan Demi kenyamanan hidup Ketua Rati 8-11 Mengajar sepertariknya untuk memasang slogan Di setiap gang di wilayah adanya tersebut Oke Slogan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah Ini apa kata kuncinya? Menjaga kebersihan lingkungan ya Kata kuncinya adalah menjaga kebersihan lingkungan Untuk slogannya adalah Bersih lingkunganku Nyaman hidupku Nomor 17 Satu pohon ditanam untuk kehidupan Itulah perbuatan yang dilakukan Daripada seribu pohon ditebang untuk tambang Perbaikan slogan tersebut yang benar adalah Jadi kalimat slogan itu harus pendek ya Kalimatnya harus menarik, harus pendek, harus jelas Kalau ini kepanjangan harus dibenahi Perbaikannya yang mana? Satu pohon ditanam untuk kehidupan lebih baik Daripada seribu pohon ditebang untuk tambang Apa berarti? C Satu pohon ditanam untuk kehidupan lebih baik Daripada seribu pohon ditebang untuk tambang Delapan belas Di bumi damai untuk ketenangan di hati Perbaikan terhadap slogan tersebut yang tepat adalah Tenang di hati damai di bumi Tenang di hati damai di bumi 19 ini jenis iklan baris Ya iklan baris Bagaimana membacanya? Dicari Staf AKT apa? Akuntan Akuntan wanita Menguasai laporan keuangan Minimal SMA plus D3 Bisa komputer Usia maksimal 30 tahun Datang langsung Dan Bawa CV apa kemarin? Kurikulum VT Ke jalan Kalibata Selatan Depan gedung Trangka Nah Pernyataan yang tidak sesuai dengan iklan di atas adalah Jadi isinya Iklan itu apa? Nah yang tidak sesuai itu yang mana? Dari A, B, C, D Orang yang dapat mengisi lowongan tersebut adalah lulusan Padahal minimal SMA Padahal maksimal usianya 30 tahun Dan tidak dijelaskan ya pada pernyataan D Nomor 20 Berikut ini merupakan contoh iklan yang isinya mengandung fakta Fakta itu berarti tidak bisa diganggu kukat Sudah pasti seperti itu ya Minum sing set putri Tubuh lebih langsing Kulit mulus Mbak Putri Keraton itu masuk apa? Fakta atau opini? Opini Opini Perangi kebuduang dengan cara membaca? Fakta Gria, Anggrek, Indah, Hunia, Nyaman, Keluarga, Bahagia Opini Basmi nyamuk dengan Sorafit Nyamuk hilang, tidur tenang Opini Opini Berarti yang termasuk fakta adalah? B Untuk membedakan mana fakta, mana opini Sudah dijelaskan sama Bu Fia pada pertemuan yang lalu sebelum PTS Kalau fakta itu sudah pasti Kalau opini Belum pasti Dan digunakan untuk menarik Calon Pembeli Atau menarik pembaca Oke 21 Hadiri dan saksikan Pameran dan bursa buku di Diamond Convention Center Tanggal 8 sampai 13 November 2008 Tersedia berbagai macam buku Harga paling murah Koleksi buku lengkap Harga diskon Fakta yang terdapat dalam penggalan iklan tersebut Fakta Untuk yang A itu adalah faktanya Karena pameran ini memang sudah jelas Dibuka pamerannya di Diamond Convention Center Tempatnya di situ ya Tidak mungkin ada iklan tempatnya di A Misalkan ya di tempat Diamond Convention Center Terus tiba-tiba ketika pameran pindah tempat kan ya Tidak ya Kalau harga memang itu bisa fakta bisa opini Jadi jawaban nomor 21 adalah A Sekarang nomor 22 atau yang terakhir C Direktur dan segenap staff RSUD Ulin Banjarmasin Mengucapkan selamat dan sukses Atas terpilihnya Bapak Swastono sebagai Bupati Tabalong Semoga berhasil menjadikan Kabupaten Tabalong Sebagai pusat agrobisnis Opini yang terdapat dalam penggalan tersebut adalah Semoga berhasil menjadikan Kabupaten Tabalong Sebagai pusat agrobisnis Itu ada pada jawaban D Jadi opini ya Kata semoga itu kan belum Pasti terjadi Betul semua Iya Betul semua Coba dihitung betulnya Betul semua Karena apa? Baru kerjakan disini Ibu Pia Memberikan jawaban baru ditulis Yowes Gak apa-apa Oke Untuk iklan, slogan, dan poster Ada yang ditanyakan Sebelum Bupia pindah di pembelajaran selanjutnya Yang di rumah paham? Paham Semoga paham ya Kalau memang belum paham Bisa mencari sumber belajar yang lain Bisa melalui googling Atau melihat di Youtube Atau nanti kalau ada kesempatan Bupi akan memberikan penjelasan lebih lanjutnya Membuat video baru ya Sesuai dengan materi yang saya sampaikan Untuk pembelajaran iklan, slogan, dan poster Saya anggap sudah selesai ya Sudah semuanya sudah paham Nanti kita lanjutkan di pembelajaran selanjutnya Yaitu teks eksposisi Sekian Untuk pertemuan kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh